Jumpa kembali bersama Agri Fanali Channel Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan Beda pengalaman karantina 5 hari di Wisma Pademangan Antara TKI asal Oman dengan TKI asal Taiwan Ini adalah mungkin bagian dari momok yang menakutkan selama ini Ada apa dengan karantina Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda Simak video sampai tuntas Jangan di-skip Assalamualaikum Teh, Mbak, Ibu, Kakak, apa siapa ini? Ya Saya 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 Geri Fanani Teh, suka nonton enggak? Iya, iya, aku juga suka-suka bu Kerjanya di mana? Di Oman Oman, terus Mbaknya? Sama, Taiwan juga Oh, Taiwan juga Yang satu dari Oman, yang dua dari Taiwan Iya Kok bisa ketemu bareng di sini? Bareng di bandara kemarin? Kedatangannya kebetulan bareng ya? Ya, waktu akhirnya kemarin Oh, oke Ngambil tak Waktu ini habis-habis ngeliatas gitu Habis ngeliatas, mau keluar itu ya Yang terkenal di sini juga Oh Kalau jemputan Bapak TNI Mungkin ke Wisma ini Iya, waktu mau naik di situ Iya, iya Mau naik Damri Ini sudah hari keberapa? Keempat, hari keempat Oh, berarti tinggal nunggu PCR yang kedua dong? Iya Iya, bisa siang Mungkin besok Bisa siang, bisa sore, bisa malam Atau mungkin secara hitungan Kalau memang belum masuk hari keempat ya bisa besok Waktu proses di bandara Ada masalah? Lancar-lancar saja? Atau seperti apa? Sampar ngantri aja Iya, harus samar ngantri Ngisi biodata-biodata apa-apa gitu lah Di tempat kedatangan itu ada ngisi Ada dua itu formnya biodata Iya, ada dua Tapi sebenarnya Teteh ngisi ehak enggak? Nyiapin ehak enggak? Yang dari Taiwan Pakai ehak apa? Pakai manual yang ngisi biodata itu? Pakai ehak Oh, bisa? Pakai ehak juga scan juga Iya Scan doang langsung kan? Iya Iya, langsung bisa malam Terus, habis itu keluar pemeriksaan imigrasi? Iya Habis pemeriksaan imigrasi Terus, langsung ngambil tas Ngambil bagasi Ngambil tas Iya, terus Andri mau naik damri itu kan? Tentu enggak Sekarang gimana caranya Kalau mau naik imig? Ke bandara lagi, Bu Ke bandara lagi Ke bandara lagi Ke bandara lagi Enggak sih Biasanya gini Kalau memang Besok itu pulangnya Dijemput sama keluarga Pengalaman teman-teman yang kemarin-kemarin itu Ke bandara lagi Karena dari Wisma ini Ke bandara itu Enggak jauh Cuman 20 menit lah Deket Lewat tol terus Nah Tentu enggak jauh Tentu enggak jauh Tentu enggak jauh Enggak jauh Enggak jauh Enggak jauh Enggak jauh Enggak jauh Harga HP-nya di bawah 7 juta Harga HP-nya berapa, Mbak? Ini Apa namanya HP-nya Harga-nya apa sih? Harga-nya lama Terus nanti datang kesana itu Tinggal nge-scan doang Begitu nge-scan Udah selesai Langsung aktif Enggak ngapa-ngapain lagi Gampang Tapi itu, Mas, ya Kalau HP yang Kayak Samsung Galaxy Punyanya ibu ini Sama yang anak Teman-teman lainnya Itu kalau Ovo itu Langsung bisa dipakai Mbak, kemarin Ini langsung-langsung Saat kalau Punyanya dia Enggak Aku punya Sony Udah lagi Kalau gue gantukan Di jalan Di jalan Di jalan Ya, gak masuk Terus, gue coba Gini HP-nya Mbak Ini Juga bisa kok Berarti ya Permasalahan HP saya Siaan deh lo Iya Kasihan Jauh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, yang penting Selama dulu Sampai di Indonesia Kan Banyak banget Mau pulang Ketakut Iya Kalau kita baca Di komen-komen itu Mau pulang aja Kan Ketakutan dan Kekhawatirannya Kan tinggi banget tuh Nah Iya Ternyata juga Tapi kalau udah Kayak gini Pak Kalau udah kayak gini Gak seserah yang Diberitakan lah Kayaknya Nah, iya Iya Nih Aku Cari tadi tuh Di bawahnya komentar nih Beberapa isu Kita bahas bareng-bareng Coba Satu Ada isu Istilah dipositifkan Hasil PCR-nya Kemarin Aku banyak wawancara Temen-temen Ya, gak ada Istu Kalau positif Positif Negatif Jangan-negatif Gak ada istilah dipositifkan Terus Supaya gak kelihatan Dipositifkan Tulisannya itu Katanya kecil-kecil Saya suruh screenshot Enggak Tulisannya malah gede-gede Kata saya Kan gitu Nah, itu kan Membuat resah Temen-temen yang Menilai-menilai kayak begitu Iya Terus Terus Kalau mandi dikasih kan Kalau mandi gak ada lah Bawa senyaman Iya Kalau sendiri Sabun semuanya Bawa sendiri Loh Kalau Ada Sabun gak dikasih Enggak Ada keras sabun Kok beda-beda ya Cuma Aduk doang Aduk ayu Temen-temen kemarin Dikasih sabun Dikasih rinsol Malah buat nyuci Enggak Ini mau turun juga Males Nyuci Dikumpulin aja nih Nanti dibakar pulang Buat oleh-oleh Buat oleh-oleh di rumah Iya Buat oleh-oleh di rumah Terus Katanya Ada yang dipaksa Harus karantina bayar di hotel Ada gak yang dipaksa Karantina di hotel Ditawarin Iya Gak ada Gak ada yang dipaksa Gak Itu juga kan Yang membuat Temen-temen resah kan Iya Nah Katanya petugasnya Tidak ramah Bentar-bentar Baik-baik Semuanya Pekerja Pekerja Sering dipintain uang Bener apa enggak Mbak Gak ada yang pake uang Siapa yang pake uang Baik Semuanya Baik Pekerja Di sini Baik-baik Cuman teh Kakak Mbak Yang masih menjadi Problem ini adalah Keluar Wismanya itu Jamnya gak bisa dipastikan Makanya kemudian Masih banyak kejadian Tengah malam Keluar dari Wisma Begitu kan Ada di video itu Itu memang Katanya dikeluarin Tengah malam Dikeluarin Pokoknya banyak yang Itu katanya gak ke bagian Kamar kan Sampai nunggu Sampai Dari pagi sampai malam Katanya Bilangnya Begitu Kita malhamdulillah Ya datang langsung Proses langsung Dapet kamar Kok Karena memang tempatnya Terbatas Ini pun Sudah banyak banget Sebenarnya kamarnya Kemudian Kalau terjadi ledakan Ini memang terjadi Jadi Orang sudah pada datang Yang Yang baru Yang lamanya Belum selesai Nah itu terjadi itu Memang ada Problem di sini Oh mungkin Iya Tapi kemarin saya Alhamdulillah Lancang Amin Amin Alhamdulillah Tabar Allah Banyak Kamar kosong Langsung diproses Pada dapat Kamar Ya Langsung Isu lagi Yang lebih Gila lagi Isunya PCR Dipitain duet Bener gak Ya Ini kan Kayak gini Ini juga kan Semua Semua tadi yang saya sampaikan Ini kan yang menyesatkan Ini juga kemudian Yang membuat Resah teman-teman Ketika mau pulang Yang paling penting Teh Ditepis aja Isu-isu miring Seperti itu Ini memang Kayak ada Sengaja Beberapa Menciptakan Hok-hok Seperti ini sih Sehingga Teman-teman Merasa resah Semua Kalau yang dari Taiwan Apa coba cerita Apa yang ditakutkan Kemarin Waktu Kurang sehari Mau pulang Apa itu Yang dibayangkan Coba Ketakutan-ketakutan itu Kalau dari Taiwan Mas Biasa-biasa aja Biasanya itu Kalau yang pasien kita Kalau yang pasien kita itu Kalau kita tinggal Tidak bisa tidur Itu Terpajar Tapi Tidak Tentang ketakutan Mungkin Tidak Biasanya PCR Tidak bayar kan Tidak Tidak bayar Setiap tahun Berapa kali pulang Setiap 2 tahun pulang Setiap 2 tahun pulang ya Yang di Taiwan Berapa tahun Baru Baru tahun Yang dari Brebes Satunya 6 tahun juga Sama Kenapa Sudah PCR Kok tetap Di karantina Ya Karena Penyebaran Virusnya Sekarang ini kan Jauh lebih cepat Dibanding virus sebelumnya Kalau dulu 14 hari Sekarang PCR itu Berlakunya Juga cuman 2 hari Nah 2 hari itu Hanya untuk Memproteksi Atau Selama Dalam perjalanan Yaudah Oke Sampai disini Terima kasih banyak Teteh Kakak Mbak Ada yang mau disampaikan Ada yang mau disampaikan Ke Teman-teman Yang Masih Di luar negeri Dan pengen Mau pulang Masih khawatir Coba Ya pesan aja Dari kami ya Kepanya yang mau pulang Tuh Gak usah khawatir lah Ya Yang positif aja Ya Betul Setuju banget Ya Soalnya kalau Kalau Ya Amin Nah kalau pikiran kita positif Insya Allah Semuanya bahwa positif Kebalikannya kalau negatif Ya Pikiran kita negatif Setuju Setuju Oke Makasih banyak ya Teteh Mudah-mudahan Cepat Dilakukan PCR kedua Dan hasilnya Negatif semua Pulang Berkumpul dengan keluarga Sekali lagi Jangan Jangan Percaya Sama Berita Hox Tentang Isu-isu Yang ada Selama di Karantina Sampai disini Perjumpaan kita Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ke media Sosial Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah